Penasaran nggak sih, orang-orang yang bikin konten di TikTok, yang kontennya viral, yang followersnya banyak, itu kira-kira mereka dapat uang dari mana ya? Nah, di video kali ini kita akan jelaskan tentang hal tersebut, cara konten kreator TikTok menghasilkan uang. Tapi sebelum masuk ke sana, kembali lagi bersama saya, Shoa Andreas dari Upgraded.id, Media Belajar Digital Marketing, Digital Logi, dan Digital Automation untuk tingkatkan offset bisnismu. Nah, di video kali ini kita akan bahas, teman-teman, gimana caranya konten kreator TikTok itu bisa menghasilkan uang. Dan ini pertanyaannya yang cukup banyak ditanyakan di channel ini. Mas, kalau misalkan bikin konten di TikTok, itu dapat uangnya dari mana? Jadi kita akan membahas. Tapi sebelum masuk ke sana, saya akan langsung masuk ke layar laptop saya, teman-teman. Karena teman-teman di sini dapat gambarannya, gimana caranya konten kreator TikTok itu menghasilkan uang. Dan kalau misalkan teman-teman juga bertanya-tanya, apakah kita itu followersnya banyak, kontennya viral, bisa dapatkan uang? Jawabannya belum, teman-teman. Maksudnya apa? Maksudnya kalau teman-teman menyamakan TikTok dengan YouTube, itu TikTok masih belum. Cuman kayaknya saya dapat info, berita gitu, ke depannya bakalan ada. Cuman nggak tahu ya. Tapi saat video ini dibuat, itu belum ada. Kayaknya masih beta. Jadi TikTok itu, teman-teman perlu tahu, belum seperti YouTube. Yang mana YouTube kayak gini, teman-teman nonton video, ada iklannya, yang punya channel, itu kalau misalkan sudah memenuhi kualifikasi, itu berpotensi dapat essence dari video yang teman-teman tonton, yang ada iklannya. Jadi YouTube bagi-bagi lah. Bagi-bagi cuan buat kreatornya. TikTok sekarang belum, teman-teman. Makanya, kalau misalkan teman-teman ingin mengasihkan uang di TikTok, caranya harus berbeda. Caranya gimana? Caranya yang pertama dari endorsement. Tadi saya jelaskan satu-satu ya. Endorsement, gift. Nah, gift ini juga cukup sering dipakai, teman-teman cukup sering jadi favorit. Khususnya kalau saya perhatikan di teman-teman dari channel ini. TikTok affiliate, teman-teman, juga cukup sering dipakai. Dan yang terakhir adalah jual produk atau jasa sendiri, atau bangun bisnis sendiri. Yang pertama, endorsement jelas. Nah, ini beberapa konten saya yang mendapatkan endorsement ya. Dari biasanya. Kalau teman-teman, itu tergantung ya. Makanya, kalau misalkan teman-teman dengar, ada orang yang bilang, akun TikTokmu itu nggak boleh gaduh-gaduh. Atau nggak boleh banyak bahas topic. Jadi, misalkan, kamu bikin algoritma TikTok nih, yang bahasnya skincare, bahasnya masak, yang bahasnya menyanyi, yang bahasnya ngedance-gedance gitu. Itu sebenarnya tidak disarankan. Kenapa? Karena yang pertama, akan menyulitkan algoritma TikTok untuk mengetahui audiens yang kamu target itu seperti apa. Yang kedua, tentunya kalau misalkan teman-teman seperti ini, teman-teman akan menyulitkan brand untuk mengetahui target pasarmu itu siapa. Karena kalau misalkan brand ini kerja sama, contohnya kayak koala gini. Dia kan kalau misalkan punya marketnya pebisnis online, kan? Nah, dia akan cari kreator-kreator yang marketnya sekiranya sama atau mirip. Contohnya kayak aku saya. Karena aku saya kebanyakan untuk pebisnis gitu kan, edukasi untuk pebisnis, makanya dia menghubungi saya untuk kerjasama. Jadi, untuk teman-teman itu bisa mendapatkan endorse, untuk teman-teman agar lebih mudah kononnya viral, pastikan satu konten bahas satu topik aja. Kalau skincare ya skincare, masak ya masak. Kalau misalkan teman-teman, Mas, tapi kan saya hobinya banyak. Tidak apa-apa, teman-teman. Bikin akun yang berbeda. Itu tidak masalah. Tapi jangan dicampur. Karena kalau dicampur, audiensnya bingung, tidak tertarget, TikToknya juga bingung. Brandnya yang mau pekerja sama pun juga bingung. Karena audiensnya terlalu campur-campur. Makanya, kalau misalkan teman-teman sudah spesifik, topiknya sama, niche-nya sama, saat teman-teman punya biasanya ya, di atas 10.000 followers, dan konten yang viewsnya sabila itu biasanya kamu dihubungi oleh brand. Biasanya. Oke, patokan saya itu biasanya di atas 10.000. Yang kedua, gift TikTok, teman-teman, ini bukan sesuatu hal yang umum, apa ya, yang rahasia lagi ya. Karena banyak, kalau sekarang kayaknya nggak serame itu ya. Kalau juluh kayak NPC, kayak Three Sisters ini kan rame ya. Sekarang kayaknya nggak terlalu deh. Tapi banyak juga yang orang-orang yang bikin challenge. Apa, kalau misalkan kamu kasih saya ini, saya bakal ngelakuin apa. Itu juga masih ada ya. Dan teman-teman lihat, dengan gift TikTok itu, teman-teman bisa mendapatkan uang. Oke, dari gift. Jadi gift itu adalah fitur, teman-teman, ini ya, di bagian sini ya. Fitur yang disediakan TikTok, agar kamu dapat mengirimkan hadiah. Yang hadiah itu bisa dikonversikan menjadi uang oleh si kreatornya. Dan ini beberapa contoh hadiah yang saya terima, teman-teman. Jadi hadiah itu nggak hanya dari live, tapi saat teman-teman bikin konten, itu kalau teman-teman udah munculin tombol hadiah di sini, dengan minimal 10.000 followers, itu teman-teman dapat dikirimkan oleh orang hadiahnya. Walaupun kayaknya saya agak jarang sih menerima ini ya. Bahkan kalau teman-teman lihat ini pun saya terima karena saya kirim sendiri, teman-teman buat ngetes. Jadi ada yang namanya live reward, teman-teman, dan ada yang namanya video gift reward. Jadi live gift ini apa? Ini saya tukarkan jadi koin, untuk saya kirimkan lagi. Jadi live reward itu saat kamu nge-live, kamu bisa dikirimkan oleh hadiah sama orang, itu live reward. Kalau video gift reward, saat kamu bikin konten, dan orang suka dengan kontenmu, dan orang kirim hadiah ke sini, ini masuknya ke sini. Tapi ini biasanya nggak langsung ya teman-teman. Jadi ada yang teman-teman yang tanya, mas saya udah kirim video gift reward, tapi kok nggak masuk ya? Biasanya itu sekitar 1-2 kali 24 jam. Kalau live reward itu langsung masuk sih, sepengalaman saya ya. Jadi saat kamu live, ada orang yang nge-give, kamu udah end live, itu langsung masuk. Kalau video gift reward, entah kenapa nggak langsung masuk. Jadi itu, gift TikTok. Cuma kalau saya sih, saya nggak pernah sarankan orang untuk cari gift yang sama-sama banyak ya teman-teman. Karena nggak terlalu kerasa sih. Kalau saya ya, cuma 0,05 teman-teman. 0,05 itu kalau kita kalikan 15 ribu aja, itu cuma 250 pera teman-teman. Kan dikit banget ya. Jadi jangan hanya mengandalkan apa ini teman-teman, video gift reward itu. Kecuali kalau teman-teman setiap live yang kirim singa, nah itu beda cerita ya. Singanya setiap hari. Live-nya 1 minggu 7 kali, singa tiap hari. Wah, itu beda cerita ya. Tapi kalau teman-teman, live-live kayak yang dikirim kayak bunga atau kopi gitu, nggak terlalu kerasa sih. Jadi, jangan hanya mengandalkan gift, tapi banyak kok fitur-fitur lain untuk monetisasi. Salahnya TikTok affiliate ya. Jadi ini saya ikuti dari Kak Sasa. Ini beliau juga affiliate ya. Dia bikin konten teman-teman. Dia bikin konten, dan kontennya itu ada ini ya, ada keranjang kuningnya. Nah, keranjang kuningnya itu biasanya affiliate ya. Jadi dia nggak perlu punya produk atau jasa sendiri, tapi dia memasarkan produk atau jasa orang lain dengan berbatu. Sistem komisi ya. Komisinya berapa mas? Tergantung ya. Tergantung dari pihak brandnya sih. Biasanya tuh standartnya 5-10% untuk TikTok affiliate ya. Oke. Katakanlah kalau misalkan 5% aja. 66 ribu. Ini kan tulisannya. Earn 10.300 on his product sold. 10,6% commission. Jadi dia dapat 10.388. Kalau misalkan orang beli lewat linknya dia ini. Lewat sini. Lewat akunya dia. Ya, lumayan lah teman-teman ya. Cuman, kalau menurut saya, jangan hanya ngadalin TikTok affiliate, tapi teman-teman harus punya produk atau jasa teman-teman sendiri ya. Banyak kok mangani creator yang mereka itu dulu awalnya nggak punya brand, nggak punya bisnis, personal brandnya naik, tapi dia bangun bisnis. Misalkan event dengan Isambel. Terus siapa lagi? Ray Sukaari kayaknya yang bikin skincare. Jadi memang content creator itu adalah kayak apa ya? Leverage teman-teman ya. Yang memungkinkan teman-teman untuk bikin beli sendiri. Jadi jangan hanya ngandalkan gift, jangan hanya ngandalkan endorsement, tapi teman-teman harus bisa juga bangun bisnis sendiri sih ke depannya ya. Sambil jalan. Oke. Contohnya misalkan di kasus saya, saya karena banyak permintaan untuk belajar copywriting, makanya saya bikin kelas copywriting teman-teman di link akun saya. Itu juga bisa. Dan ini kayak salah ya. Oke. Nah, kurang lebih teman-teman itu aja di video ini. Semoga membantu buat teman-teman. Oke. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan lain, silahkan tolong komen teman-teman dan pastikan teman-teman subscribe channel ini plus aktifkan loncengnya untuk dapatkan informasi terbaru seputar digital marketing, digital logik, dan digital automation untuk tingkatkan omset bisnis. Itu aja di video ini. Sampai jumpa di video yang lain. Sampai jumpa di video ini. Sampai jumpa di video ini.